Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Setelah kemarin saya posting rekam video 4K Di perjalanan saya menuju Curuglawe Salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Semarang Hari ini saya mau bahas lagi LG V60 Jadi kemarin saya full rekam pakai LG V60 Untuk performa kameranya Jujur saja saya cukup puas, cukup memuaskan Dibanding dengan V50 11-12 Ada beberapa bagian menurut saya yang lebih unggul di V50 Dibandingkan LG V60 ini Tapi kali ini saya mau bahas khusus kekurangan dan kelebihan Ini jadi video yang cukup penting Buat kalian yang memutuskan untuk mengambil atau membeli unit ini Apakah baiknya beli ini atau dialihkan ke unit yang lain Oke yang pertama Jadi HP ini tuh cukup besar ya ukurannya, cukup bongsor Dan ini berat Menurut saya ini berat Karena cukup melelahkan untuk berlama-lama menggunakan HP ini Ini perbandingannya dengan Xperia X Compact ya Memang kurang Apple to Apple ya bahasanya Dibandingkan dengan unit yang sekompak ini Tapi ini jadi gambaran aja Size-nya seberapa sih LG V60 Ya segini nih gedenya Di genggaman satu tangan Mungkin untuk tangan saya yang ya sedengan ya Nggak terlalu besar-besar banget Juga nggak mungil ya Ini tangan saya sedengan ya Kayak gini nih Untuk menggape semua bagian layar Masih kurang Kurang bisa digape dengan satu tangan Emang yang enaknya digunakan Dengan dua tangan Xperia X Compact kan kayak gini Ya sangat nyaman ya Untuk user-user yang lebih suka HP-HP kecil Dan one-handed user gitu Mungkin lebih nyaman disini Itu kekurangan pertama Bisa dianggap kekurangan Bisa juga sesuatu yang bonus gitu ya Apalagi buat teman-teman yang suka nonton film Bermain game Bodi besar dan layar besar Tentunya jauh lebih menguntungkan Itu ya bergantung sudut pandang aja Tapi bagi saya Saya lebih suka ukuran Google Pixel ya Karena menurut saya cukup enteng Apalagi yang Pixel 4a 4G gitu Itu enteng dan cukup Nggak terlalu gede juga Nggak terlalu kecil Yang kedua Untuk kekurangan Yang menurut saya ini merepotkan juga Tapi saya bisa menerimanya Kekurangan ini adalah Aksesorisnya Jadi beberapa aksesoris Kayak softcase dan lain-lain Ya saya cuma bisa dapat yang kayak gini aja nih Ini sebenarnya softcase bening Yang belakangnya itu ditambahin Kayak frosted-frosted gitu ya Untuk mencari model lain Ini agak susah Bahkan ketika saya searchingnya Menggunakan filter luar negeri ya Di Shopee misalnya Atau di toko online lainnya Itu juga opsinya Nggak terlalu banyak Jadi ya Itu terbatas Nah kalau untuk tempered glass Kayaknya sih Nggak cukup Nggak cukup sulit Untuk mencari ini ya Harganya bervariasi ya Ini kalau saya pakai nano glass Kalian cari aja di Toko-toko online Banyak yang jual Nah berikutnya Yang menurut saya juga Ini kekurangan saat memilih unitnya Ini bisa menjadi hal yang cukup menakutkan Buat teman-teman yang Baru tahu ini Atau baru mau mencarinya Di kemudian hari ya Jadi varian LG V60 ini cukup banyak Kenapa saya bilang cukup banyak Untuk ukuran HP Kalau operator di Indonesia itu Biasanya Kayak Google Pixel misalnya Paling Verizon Paling dari Jepang gitu ya Unit-unit X Jepang Dan itu cukup Itu aja gitu Hanya region-regionnya aja yang beda Nah kalau di V60 ini ada Softbank Ada Verizon Ada T-Mobile Dan ada beberapa Bahkan unit demo Nah itu yang saya takutkan ya sebenarnya Kalau teman-teman nyari LG V60 itu yang saya takutkan Adalah unit demo yang Itu tuh HP yang sangat tidak enak dipakai ya Unit demo adalah Beberapa unit yang Biasanya dipameran-pameran gitu Dipakai Dan itu udah dicobain banyak orang Terus softwarenya Kadang-kadang nggak bisa di-update sama sekali Dan intinya itu HP yang tidak layak untuk digunakan daily use atau harian Itu yang saya tahu ya Nggak tahu kalau yang udah pernah pakai Coba kasih testimoninya di kolom komentar Menurut komunitas Kalian bisa pilih T-Mobile Atau Verizon Ya itu cukup Banyak beredar ya Di toko online-toko online Atau yang Ini saya sepakainya Softbank Dari yang saya pakai sih Di Softbank ini Nggak ada masalah ya Saya juga Untuk kekuatan single juga oke-oke aja Wifi juga oke Layar dan Dan lainnya oke semua sih Speakernya juga Hampir nggak ada Hal-hal yang mengganggu Untuk penggunaan harian Nah berikutnya adalah Charging lama Ini mungkin jadi hal umum ya Untuk pengguna user LG V60 Soalnya di V50 tuh Saya nggak ngalamin hal ini Saya udah pakai nih Beberapa charger Ini kemarin Saya baru beli juga nih JT Terus Kedua adalah AUK Swift 30 Nah ini baru nemu nih Charger AUK Swift 30 Yang bisa temu Sampai 2000 mAh Untuk ngecas LG V60 ini Nah kalau yang JT ini Mentok di 1500 Dalam kondisi baterai apapun ya Mau dari 10% Ke 50 Maupun selanjutnya Nah ini akan lebih lambat lagi Kalau udah Di 90% baterainya Ini akan turun Sampai 700 Atau 500 mAh Kalau yang AUK Dapat 2000 mAh Itu cuma Dari 10 Sampai 50% aja Kalau udah keatasnya Di atas 60% Dia akan turun Di stabil Dari 1500 Baru nanti Kalau udah 90 Sama kayak ini Kayak di JT Jatuhnya itu Ini sedikit lebih cepat ya Yang AUK Bisa tembus Di bawah 2 jam Selama-lamanya itu 1 jam 45 menit Nah kalau ini Saya coba kemarin Hampir 2 jam 30 menit Baru mau penuh Bahkan baru hampir penuh ya Belum sampai 100% Ya baru 2 ini sih Charger yang saya pakai Yang lainnya itu charger lain AUK yang versi lama Yang saya beli udah lama dulu ya Dan gak ngangkat juga Mirip yang JT ini Terus yang lainnya itu Charger abal-abal Yang coba saya pakai Juga sama sekali Gak narik Sama sekali ya Untuk charging Di Venomul ini Ya mungkin beda unit Beda kondisi Jadi kondisi ini Tidak bisa di generalisasi ya Tidak bisa dianggap Penyakit atau apa Dan kondisi unit ini kan Saya kan Bisa jadi Beberapa partnya Udah pernah ganti Atau Dan lain hal ya Jadi Keluhan-keluhan Yang sama-sama dirasakan Oleh teman-teman yang lain Mungkin karena Mendapatkan unit yang sama Yang bekas Bekas pakai Pemakaian lama Nah untuk baterai Di V60 milik saya ini Hanya Di baterai hal Sekitar 90an lah Gak nyampe 100 Yang jelas pastinya Dan ini kesehatannya Di 4700 mili amperen Untuk seharian Masih bisa Masih bisa ya Sampai sore Jam 5 gitu Masih Masih sanggup Jadi sehari Kalau kalian misalnya Gak main game Catatan yang gak main game Itu masih bisa digunakan Buat kerja Berikutnya Kekurangan berikutnya Ini masih umum sih Gak cuma di LG ya Jadi LG V60 ini Ya tentu saja IME ya Masalah IME Dan unit non-resmi Tentunya Jadi Untuk unit softbank Kabarnya sih Dari artikel yang saya baca Di grup dan komunitas Ini cuma mentok di Android 11 Tapi kalau yang versi lainnya Itu bisa sampai Android 13 Nah ada kekurangan nih Android 13, 12, dan 11 Kalau Android 13 itu Tidak disarankan Untuk daily dan gaming Karena sudah banyak yang coba Itu sangat turun di performing Performanya ya Dan juga baterainya cukup boros Yang cukup update Up to date itu Dan Rata lah Di semua lini performanya Ada Di Android 12 Nah di Android 12 ini Beberapa fitur Kayak widget Mungkin bisa didapatkan Performanya lumayan Saya gak bilang bagus ya Terus baterainya Sedikit lebih hemat Daripada Android 13 Yang paling stabil Itu Banyakan menyarankan Stay di Android 11 Nah itu penting ya Jadi Mungkin ini menjadi Satu titik Buat kalian yang pengen Mengupgrade ke Android 12 11 atau 13 Itu informasi yang saya dapat Dari grup telegramnya LG V60 Ya jadi saya gabung juga nih Di LG V60 Ada Diskusinya Nah ini 360 member ya Cukup membantu sih Di sini ya Jadi Kalau kalian Mau cari info yang lebih banyak Ya silahkan Gabung ke ini LG V60 Think Indonesia Ini grup telegramnya Cukup aktif Banyak banget yang mau bantu Di sini Komunitasnya bagus Berikutnya UI-nya membosankan ya Jadi Kalau kalian yang mungkin Pakai MIUI Atau pakai Pixel aja Pixel kan sebenarnya Sangat flat ya Dia tidak banyak kustomisasi Tapi menurut saya Di LG ini malah Terkesan Lebih Bingung Mau diapain lagi Yang kayak gini aja nih UI-nya kayak gini Dan ini saya pakai JPL launcher ya Bukan launcher bawaan Jadi Ini udah saya custom sendiri Pakai JPL launcher Ya Mirip-mirip Pixel sih jadinya Ya itu Selera aja Buat kalian yang suka-suka aja Yang gak masalah Tapi Buat saya Ini jadi hal yang Ya perlu Mungkin sebaiknya Sama LG Waktu itu ya Perlu membuat UI custom Yang lebih baik Berikutnya adalah After Sales Dan Spare Part Ya tentunya ya After Sales itu Kalau kalian mau beli Misalnya Di toko-toko online Terus mau dijual lagi Tentu harganya Lebih cepat turunnya sih Daripada Pixel Menurut saya ya Tapi ya gak tau ya Kemudian Kalau misalnya Kalian memang punya unit Yang istimewa Misalnya Dapat dari luar negeri Dari temen Terus Kalian punya Surat pajaknya nih Dapat IMEBIA juga ya Mungkin harganya tetap stabil Dan kalian Bisa jual cukup mahal Karena ya Ada waktu Dan materi Yang dikorbankan Untuk itu ya Nah berikutnya Sisanya oke sih ya Untuk kekurangan Mungkin itu aja sih Yang bisa saya Sampaikan Yang saya rasakan Selebihnya oke banget sih Untuk multitasking Daily Gaming Kamera Kamera sebenarnya ini Bagus-bagus aja Meskipun kalian gak Nginstall Geekamp Ini kameranya itu Tajem banget Menurut saya ya Ultrawide nya juga oke Konsisten di semua Warnanya juga Bagus Fokusnya juga Menurut saya cepet Ya ini bukan Bukan cepet Ini cepet banget sih Oke lah Ini hampir setara Dengan Google Pixel Untuk performa kameranya Gak ada masalah disini Kalau kalian mungkin Pernah pakai Google Pixel Pasti ngerasa Karakter gambarnya Hasil cepetnya Kurang maksimal ya Itu dari sudut pandang Keenakan dipandang aja Keenakan di mata ya Tapi kalau kalian Mencoba melihat Sisi lainnya Karakter warna di LG ini Memang punya karakter sendiri Menurut saya udah oke ya Dia tuh cenderung Warm sedikit sih Ini bedanya nih Coba kalian Mungkin di kamera Agak ini ya Nanti saya bikin video Ini saya udah jebret ya Bikin video Perpendingan kamera Hasil kameranya jebretan foto Pakai stock cam Pakai gig cam LMC dan BSG Nah ini Ketiganya kayak gini hasilnya Untuk ketajaman Sama-sama tajam semuanya Dan untuk Warna Ini memang setiap Gig cam yang saya pasang Udah pakai config Jadi beda-beda warnanya Karakter warnanya Menurut saya udah bagus Bisa lah Kalau diajak kerja Misalnya kalian Konten kreator Yang baru memulai karirnya Ini bisa jadikan Alat Alat tempur kalian ya Mau bikin video vlog Atau bikin foto Yang mau kalian jual Di Shutterstock Misalnya Menurut saya udah layak Berikutnya untuk hasil video Jelas Saya bisa mengumpulkan ini Dibandingkan dengan pixel sih Untuk karakter warnanya Memang video di pixel Bagus Tapi untuk opsi Atau fitur Saya bisa jagokan Di manual videonya Manual videonya ini Menurut saya superior Karena apa Yang pertama Kita bisa ambil Frame rate 60 fps Tanpa Menurunkan bitrate-nya Jadi bitrate-nya itu Bisa kita pilih High Ini ya Dan resolusinya 4G tentunya Ini saya udah coba Kemarin Hasilnya memuaskan banget Di cek Atau dilihat Di layar monitor pc Itu gambarnya tajam banget Di crop Beberapa kali pun Footagenya masih bisa kepake Ini penting ya Kalau kalian Di pixel Gak bisa ada opsi Seperti ini Gambarnya emang udah bagus Di pixel Tapi saya rasa Ini lebih oke Karena apa Yang pertama Pengalaman di pixel 5A Sama 4A 5G kemarin Dalam situasi Cuaca terik ya Di LG ini Masih bisa ngangkat Tapi kalau di pixel Fiturnya bahkan Gak bisa dibuka Untuk 4G 60 fps Dan di sini Video manualnya Juga kalian bisa Atur shutternya Sesuai dengan Keinginan lah ya Jadi Bisa dapet gambar Karakter Atau mood Yang sesuai Dengan tema video Yang akan kalian ambil Itu penting banget ya Misalnya kalian mau Ngambil video yang action Vlogan Suasanya itu beda Pastinya Atau video-video horror Gitu Atau juga video Yang temanya thriller Gitu kan Pasti Butuh penyesuaian disini White bill ini Juga bisa kita atur Untuk audionya Rekaman audionya Saya jamin ini Bagus banget ya Jadi Kalian juga bisa Atur nih Berbagai macam Pengaturannya Bisa dilakukan disini Di manual video Oke Mungkin itu ya Teman-teman Untuk kekurangannya Dan kelebihannya nih Saya sampaikan sekalian aja Tadinya sih mau Terpisah ya Tapi nanti Kalian kalau gak Temu videonya Malah repot Oke Untuk performa ya Kelebihan V60 Performanya oke Saya gak bisa Komplen sih Untuk harga yang ditawarkan Di 2,7 Ini Snapdragon 865 RAM nya 8GB Internal nya 128GB Performanya juara Itu udah Lalu berikutnya Audio Ini juga Bonus lagi ya Dari performa Oke Audio nya juga Bagus banget Karena sudah ada LCD 3D sound engine Dan juga Hi-Fi quad DAC Ini Headphone Tercanggih kalian Kalau punya headphone Telepon yang Punya Ini ya Hi-Fi quad DAC Bisa nyala Udah Enak banget Untuk speakernya juga Kalian udah Tonton di video review Ini Empuk banget Jauh dibandingkan Dengan V50 Jauh banget Bahkan Saya berani adu deh Dengan Google Pixel Yang seri 5 kebawah ya Dengan ini Ini keren banget suaranya Kayaknya itu aja sih Kelebihannya Dan masih banyak lagi Sebenernya Kalau masalah Sinyal IMEI Ya kalian udah tau Ini unit rewrite IMEI Dan Gak boleh di reset pabrik Gak boleh downgrade Itu aja sih Saratnya Karena disini gak ada opsi Nambah S-SIM ya Kalau Google Pixel Kalau misalnya IMEI S-SIM nya Gak di rewrite juga Kalian jangan coba-coba Nambahin S-SIM Itu kalau di Google Pixel Kalau disini gak ada opsinya Jadi ya Mungkin gak mendukung S-SIM Oke Saya kasih kesimpulan dulu sih Dari sekian banyak yang Saya sebutkan tadi Ini sebenernya Saya punya satatan Kekurangannya Saya bisa katakan Lebih banyak Daripada Kelebihan Tapi kekurangan-kekurangan tersebut Cukup terbayar Oleh beberapa fitur Fitur yang menurut saya Cukup sulit Didapatkan di Google Pixel Bahkan Kecuali memang Kalian punya opsi lain Ya silahkan Gak masalah Tapi Dengan harga segitu ya Di 2,7 juta Bahkan mungkin nanti Di 3 bulan lagi Harganya udah turun Menurut saya worth it banget Apalagi Kalau ini HP kedua Dan Khusus digunakan Untuk tempur-tempuran aja nih Buat main game misalnya Buat Shooting Misalnya Saya bahkan beberapa kali Shooting buat video profesional ya Pake ini Beberapa scene lah Saya pake ini Jadi Buat kerja ini cocok sih Kerja lapangan lah Ini tahan banting gitu ya Ini juga udah standar militer Jadi ya It's okay Worth it Buat Keperluan itu Tapi untuk keperluan yang lain Misalnya nih Kalian memang Beli HP itu Untuk memakai Jangka panjang 1-2 tahun Kan ada nih Orang yang Gak ganti HP bertahun-tahun Dan Mungkin itu HP Upgrade-an Pertama kalian Dari HP lama Saya sih tidak menyarankan Untuk membeli HP ini ya Saya sarankan aja Beli HP-HP yang resmi Yang pasti-pasti aja Misalnya nih Untuk saat ini Yang worth it banget tuh Redmi Note 10 Pro Itu worth it banget Dibandingkan kalian beli yang Redmi Note 11 series Saya sarankan Redmi Note 10 Pro aja Itu Pertimbangannya Tapi ya Kembali lagi Silahkan Dipertimbangkan lagi Atau Kalau masih bingung Tanya-tanya aja via DM Instagram At Arikurnya13 Saya akan balas Sesingkat dan sesempat saya Karena ya Kehidupan saya Gak cuma disitu Saya punya kehidupan Real life Seperti teman-teman yang lainnya Tapi saya akan coba Untuk berusaha memberikan Seenggaknya pengetahuan Yang saya punya Kalau solusi mungkin Terkesan saya Pinter banget Padahal ya Saya user biasa Tapi Dari pengalaman-pengalaman Yang saya punya Yang saya Pelajari dari berbagai hal Ya semoga bisa membantu Kalian dalam memutuskan Kedepannya Mau beli HP ini atau enggak Atau mau Rekomendasi yang lain gitu Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh